Intro Ya, datang ke Indonesia saat sepak bola Indonesia dan juga squad Timnas sedang dalam tren negatif Kehadiran Cintayong, pelatih asal Korea tersebut benar-benar berhasil merubah segalanya Mulai dari merombak squad yang berisikan para pemain muda Cintayong berhasil menjawab setiap keraguan yang diarahkan kepadanya Hingga akhirnya, mantan pelatih Korsal di Piala Dunia 2018 ini membawa Timnas ke final AFF Tahun ini Untuk itu, inilah sentuhan Meiji Cintayong yang membuat dunia memucinya Intro Halo Salam Oke? Boat Ya, keputusan PSSI untuk menunjuk Sintayong sebagai pelatih tim nasional Indonesia sepertinya menjadi keputusan yang sangat bagus yang pernah dibuat federasi sepak bola Indonesia itu. Pasalnya, sejak memecat Luis Mila, PSSI benar-benar gagal mengembalikan bentuk permainan terbaik tim Indonesia. Mereka hancur lebut di kualifikasi wilayah dunia zona Asia. Ya, sebelum akhirnya, kehadiran Sintayong seolah menjadi solusi dari masalah besar yang sedang dialami timnas Indonesia saat ini. Ya, meski dikabarkan harus meraguk kocak cukup besar untuk gaji mantan pelatih tim nasional Korea Selatan ini. Dampak dari kehadiran Sintayong kini benar-benar dirasakan para penikmat sepak bola Indonesia terlebih di pentas piala AFF kali ini. Datang dengan sekuat yang dipenuhi anak-anak muda, Indonesia yang awalnya banyak diremehkan negara lain berhasil membungkam setiap hulut yang meremehkannya sebelumnya. Mulai dari menahan imbang Vietnam, mengalahkan Malaysia dengan skor mencolok hingga terbaru, kemenang atas Singapura di lag kedua menjadi jalan Indonesia kembali ke partai final AFF tahun ini. Ya, terkhusus dalam lagak kontra Singapura akhir pekan lalu. Aksi pelatih yang diketahui tak pernah duduk saat timnya bertanding tersebut berhasil mencuri perhatian mata penikmat sepak bola Indonesia. Salah satunya adalah momen saat dirinya membela para pemainnya dari teriakan pelatih dan ledekan pemain Singapura yang mengolok-olok bens Indonesia. Hal yang kemudian membuat Sintayong berdiri paling depan melindungi pemainnya. Memang masalah besar, tetapi karena ada selebrasi dari pemain Singapura kepada bens kami, jadi saya sedikit bicara kepada pelatih Singapura bahwa kami harus fireplay. Tapi setelah itu baik-baik saja karena pelatih Singapura sudah minta maaf. Ya, dalam lagak itu sendiri, meski sempat kesulitan saat mentalitas para pemain udah Indonesia diuji, ketenangan yang diberikan Sintayong pada akhirnya berhasil mengantarkan Indonesia menang dengan skor 4-2. Mereka pun lolos ke partai final, di mana hal itu membuat berbagi media termasuk dari Korea Hanbukliwuk memuji sang pelatih, di mana mereka menilai jika Sintayong bisa mengantarkan Indonesia menjadi juara AFF untuk kali pertama. Sintayong Magic Penulis sejarah baru dalam sepak bola Indonesia, pantan pelatih tim nasional Sintayong memimpin Indonesia ke final AFF Suzuki Cup dengan mengalahkan kekuatan sepak bola Asia Tenggara, Singapura. AFF Suzuki Cup merupakan biala dunia sepak bola di Asia Tenggara, tulis Hanbukliwuk menyorot performa tim nasional Indonesia dan pelatihnya Sintayong. Di final sendiri, Indonesia sudah dipastikan akan menghadapi Thailand usai tim gajah putih tersebut mengalahkan Vietnam dengan adreka 2-0. Ini jelas akan menjadi momen yang krusial, terlebih Indonesia selalu kesulitan di partai final di mana tercatat. Dari 5 kali partai final yang dilakukan Indonesia di sepanjang AFF, mereka tak sekalipun menjadi juara dan harus puas menjadi runner-up mulai dari tahun 2002, 2004, 2010, dan 2016. Tapi saat ini, dengan Sintayong Indonesia diakini memiliki kesempatan untuk meraih gelar tersebut. Terlebih pelatih asal Korea ini, percaya jika Indonesia akan tampil dengan jauh lebih baik di final. Semi-final kami tidak istirahat banyak sedikit. Jika kalau dengan istirahat banyak seperti ini, kami yakin bisa lebih baik di final. Ucap Sintayong. Ya, terlepas dari sejarah kelam Indonesia di partai final, Gairan Sintayong memberikan nilai lebih untuk timnas saat ini, di mana kita akan melihat partai final yang bakal dimainkan dua lag tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.